Selanjutnya, mereka ini akan berangkat. Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSS Sulawesi Tenggara menyiapkan bonus untuk atlet yang meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua. Pelatih Pencaksilat Sulawesi Tenggara Adam Malik menjelaskan dalam menghadapi bonus sejumlah persiapan sudah dimatangkan, sehingga peluang untuk meraih medali lebih besar. Karena kita akan berangkat di tanggal 30. Jadi untuk perkembangan latihan ini sekaligusnya, saya akan melihat, karena sudah kita mulai, latihan yang sudah diperlukan sehari, jadi pagi, siang, dan malam hari. Jika kita mendapatkan rejeki, diberi kepercayaan untuk meraih medali emas, di dua atlet kita, saya hanya bisa memberi prestasi. Untuk medali emas, saya akan berikan bonus senilai 100 juta rupiah. PON 20 Papua, IPSI Sultra mengirim dua atlet pencaksilat, yakni Riki Aris Munandar di kelas Deputra dan Wiwik di kelas F Putri. Tingguliputan melaporkan dari Kendari.